Animasi di Tabalong hari ini memirsa pasca runtuhnya sejumlah dinding bangunan Blok C Pasar Rakyat Tanjung beberapa waktu lalu membuat sejumlah transaksi jual-beli belum berjalan normal lantaran masih adanya puing reruntuhan bangunan. Para pedagang pun berharap agar pemerintah daerah segera melakukan pembenahan. Beginilah kondisi Blok C Pasar Rakyat Tanjung pasca terjadinya musibah runtuhnya dinding bagian atas pasar yang terpantau pada Sabtu pagi 4 November 2023. Meski garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi runtuhnya dinding bangunan, lantaran masih dalam tahap penyelidikan, namun kegiatan jual-beli telah berjalan normal seperti biasanya. Salah satu pedagang Blok C Pasar Rakyat Tanjung, Abdul Hamid berharap pemerintah daerah segera melakukan pembenahan agar masyarakat tidak perlu khawatir beraktivitas di Pasar Tanjung. Hal senada juga diungkapkan pedagang lainnya, yakni Fatmawati. Ia juga berharap proses penyelidikan dan pembenahan dapat segera tuntas sehingga ia bisa kembali berjualan di lapaknya. Ini kan sudah tiga hari kami kejualan susah, katanya kesana, kesana. Nyatanya kami mau duduk kesana, kata orang gak bisa bu, kami banyak, gak bisa bu, kami banyak. Nah kan susah, kami di jalan situ, kalau panas ke panas, kalau hujan hujan jadi bingung. Kami kesini, ini besok orang ini jualan. Kejadian runtuhnya dinding atas Pasar Rakyat Tanjung, pada selasa 31 Oktober 2023 lalu, membawa trauma tersendiri bagi para pedagang. Lantaran kejadian ini menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka. Karena hal tersebut, para pedagang pun lebih berhati-hati dan siaga apabila cuaca buruk kembali terjadi. Diketahui, pemerintah Kabupaten Tabalong akan segera melakukan perbaikan dan pembenahan Pasar Rakyat Tanjung melalui dana belanja tak terduga. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.